Emang bener, kalau kita bayar tiket 11 juta, kita bakal bisa naik di pundaknya Chris Martin. Anjir. Codeplay sebenarnya bikin trouble dalam kehidupan kita, percaya atau enggak? Ketika Codeplay mengadakan konser di Jakarta, kalian tahu enggak? Banyak orang-orang yang mulai melakukan pinjol KTP jadi ada gunanya. Pinjol meningkat drastis, dan ini sebenarnya trouble buat kita. Iya kan? How? Kamu salah satunya apa enggak? Jangan lupa, tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, ya? Iya? Oke, 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 oke. Biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari gue, oke? Ya, like juga, langsung. Sekarang kalau mau pinjol koser harusnya kayak gini, Bu. Parah nih ya, orang tuanya disuruh pegang KTP. Jadi nanti orang tuanya ini yang pinjol, ya kan? Ini anak-anak bangke ini, beneran. Durhakan ya, Nek. Ya, bukan ibu aku, aku ini aku yang nonton. Parah, parah. Enggak bener. Anjir, gue kira event Coldplay. Event Cosplay bangke. Bukan orang Coldplay, ini salah kostum. Ini Cosplay. Oh, ini yang kemarin viral, ya? Tiket Coldplay dijadikan mahar. Kalian boleh nih. Buat dicontoh. Kalau ada duitnya, ya? Ayu Widyadana kepada engkau. Dengan mas kawin, Moga mulia, 100 gram, Seperti saat shorat dan tiket Coldplay, Gue mau dong dinikain. Hai! Dan kawinnya Anastasia Ayu Widyadana binti Ahmad Dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Boleh juga, boleh juga. Top, top. Lain. Dengerin gue. Gue punya ide bagaimana kalau kita ngumpet di GBK Mulai dari sekarang. Terus mencar dan sembunyi di bawah kursi Sampai acara Coldplay mulai Dan kita juga bisa nonton argin gila. Semua gratis. Anjir, bangke. Tapi cerdas ya sebenarnya acaranya. Kalian kalau mau ngelakuin hal itu, Boleh nih ya. Boleh nih. Baca. Koncar Coldplay, koncar. Gue gak ikut-ikut ya. Gue gak ikut-ikut. Yang paling padamu yang meracu. Nah ini nih. Salah satunya. Banyak yang gak gini ya. Banyak banget yang gak gini. Lu sekarang juga kayak belaga-belaga pada yang mau nonton Coldplay gaya-gayaan Bayar dulu utangnya. Iya tuh. Bayar utangnya. Jangan malah tambah utangnya. Pinjol malah. Hmm. Gue mau nonton Coldplay di story-nya nyari. Yaduh. Jadi dimana nih tiketnya? Bayar utangnya? Enggak lah. Sok banget gaya-gayaan. Gata gue. Hmm. Dengerin tuh ya. Bener tuh kata dia ya. Bayar utang-utangmu dulu. Jangan malah tambah utangmu. Kepinjol. Kau nonton Coldplay-nya sekali. Tapi kau setelah nonton Coldplay, kau bakal dikejar mati-matian. Kalau mentalmu jelek, jangan coba-coba pinjol-pinjol ya. Tapi kalau mentalmu bagus, pinjem aja kepinjol. Beb. Hah? Kamu sayang aku gak sih? Sayang dong. Buktinya apa yang kamu minta pas ceku kasih kan? Ah. Yaudah. Nanti kita nonton konser Coldplay yuk. Setelah dia ngomong nonton konser Coldplay, dia menghilang. Artinya dia gak sayang. Karena dia gak punya uang. Eh, anjir. Anjir. Bang, bagi satu. Udah, bang nonton konser lu gue sekeluarga. Sampai ada yang ngirim langsung pesennya ke Coldplay ya. Salut. Aku setelah tahu Coldplay, mau konser di Indonesia. Cara tidak ditangkap polisi. Dengerin tuh. Cara mendapatkan uang cepat dalam satu hari. Cara tidak grogi ditagi pinjol. Sertifikat rumah biasanya ditaruh di mana. Cara ditagi pinjol dengan sopan. Cara mendapat tiket Coldplay gratis. Pinjem KTP or itu dosa besar apangka. Ini setelah Coldplay mau konser di Indonesia. Banyak negatifnya sebenarnya. Tapi ini sebenarnya cuma itu ya. Cuma mimi-mimi doang ya. Tapi gak tahu hasilnya. Gue mau gadai ginjal ada yang gak kira-kira? Kalau udah selesai nonton konser Coldplay-nya, gue tarik lagi ginjalnya gitu. Tapi biaya operasinya berapa ya? Hmm, apa ini? Selamat malam, Pak. Saya mau izin tidak masuk kantor karena sakit. Surat dokter menyusul. Oke, baik. Usah masuk kembali ya. Maaf, Pak. Bukan buat besok. Tapi tanggal 15 November. Matamu kuih. Mbok Kiroh. Ini perusahaan Rondopira. Dia juga tahu ya kalau Coldplay itu bakal konser tanggal 15 November. Anjir, goblok. Kari partner nonton Coldplay. Tapi bayarin tiketnya ya. Gue meskipun ada cewek cantik. Tapi kalau minta dibayarin tiketnya, gue mundur pelan-pelan. Oke? Duitnya siapa? Gue aja yang nge-youtube. Gak ada duitnya. Stop pinjem duit ke gue buat nonton konser Coldplay. Eh? Gak punya duit gak usah banyak lagu. Eh? Makan aja masih nasi padang pake ceban loh. Laguan. Sekali lagi lo minjem-minjem lo. Eh, bener. Rumah lo gue kirim penari ular. Kalau lo jadi suaminya, Kelar hidup lo. Gue dapet tiket Coldplay. Seri Tano, gila-gila. Envy banget. Iya, parah. Like, this is the best day of my life. Eh, lagu favoritnya mana? Karma. Hah? Karma. Gila umurku panjang, kelaku kan datang. Itu coklat! Gue tampol lo ya. Gila umurku panjang, kelaku kan datang. Itu coklat. Hah? Bukan Coldplay jauh ya. Coldplay ke coklat. Aduh. Gak tau. Emang Coldplay siapa sih? Kalau gak tau, ngapain beli? Gak tau. Ikutin hype aja. Kan gue tajir. Udah. Jual ke gue aja, please. Gue nge-fans dari jaman mereka masih dagang. Eh, gak mau eh. Gue mau eksis di sosmed. Kita temenin dari kecil ya. Gue nge-fans sama lo. Gue nge-fans gue lagi. Diam, babi. Yaudah, ambil nih sama hape gue sekalian. Masih banyak ya. Terus gue transfer. Tolong, tolong, tolong. Anjir, dijual ga? Dijual balik sama dia. Dari mana duitnya? Bener tuh, kata Ustaz Yusuf Mansur. Dengerin tuh kalian. Dari mana duitnya? Sepakat gue kali ini sama Antum. Ustaz. Setuju banget gue Ustaz. Ustaz ya. Infus sugar mammy. Gak apa-apa sehari lima kali deh. Kuat lo. Infus pinjol yang bisa pakai kartu pelajar. Kartu pelajar. Gue taruh mana ya gue waktu itu ya? Banyak ya yang ngirim pesan langsung ke Codeplay ya. Gue juga salah satunya. Banyak loh ya. Yang ngirim pesan kayak gini. Gue salah satunya. Sumpah. Gue yang mau nonton tuh. Anak gue tiga ya. Kalian yang nonton Youtube gue. Kalo kalian tajir. Please ajak gue. Please. Gue suka. Gue demen. Kalo enggak ya. Beneran ya. Gue ke bandara. Beneran gue ke bandara tuh. Ikut yang satunya ya. Oh my God. 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 Donasi. Oke. Ini. Donasi buat nonton Codeplay. Bisa kali ya gue contoh. Di depan rumah gue. Kan deket pasar rumah gue. Masuk nih. Cerdas nih. Halian juga enggak kayak gitu. Gue singkat ya. Niatnya sih mau. Buat tabung rumah. Tapi kepake buat Codeplay. Eh. 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 Oh. Rizky Rido. Emang sih ya. Codeplay. Pemain bola jen. Eh. Minta. Tiketnya ke presiden ya. Tapi maklum ya. Dia dapet emas ya. Kalo gue dapet apa. Gue minta ke presiden. Jadi denger. Gue kemarin gak milih. Beliau. Dua kali gue gak milih beliau. Gue mau minta tiket ke dia. Ya. Hmm. Baksu. Baksu. Apa? Bukan bakso. Anjir. Bukan bakso. Damn. Ya. Agam lomba mewarnai. Bisa dijual gak sih? Main-main nih ya. Jangan main-main ya. Tapi. Jujur ya. Gue sebagai rakyat biasa. Gitu kan ya. Yang kalo diliat dari kamera. Ruangan gue. Ya lumayan lah ya. Gak jalan jelek amat. Tapi. Ketika. Ada war. Tiket could play. Yang nantri kan. Satu setengah juta orang tuh ya. Harganya juga gak main-main. Harganya juga gak main-main. Tapi kok mereka bisa dapet uangnya tuh loh. Kok banyak. Apa gue yang gak punya duit atau mereka yang kebanyakan duit? Tolong. Jujur ya. Jujur. Jujur. Jujur ya. Jujur. Jujur. Yang gak dapet tiket. Boleh gabung nanti ke bandara gitu ya. Jangan-jangan sama gue ya. Komen nomor whatsappnya berapa. Nanti kita chat ya disana ya. Paling bener lagi. Nikmati lagu-lagunya ya. Nikmati karya seninya ya. Nikmati musiknya gitu ya. Tapi kita gak usah mengikuti apa yang mereka pikirkan bahwa. Ini benar. Bendara warna-warna ini bagus. Buat kita terapkan. Bla 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 bla. Itu gak baik ya. Itu gak baik. Gue meskipun agak kacau gini. Tapi gue masih bisa mikir dengan cernih ya kawan-kawan ya. Oke 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 oke. Salam dari gue ya. Adam Rienda. Stay with me. Bla.